Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andik Setihan Toko kita poft driving dan latihan praktek mengemudi kita dari rumah menggunakan brio ini 2020 tipe E kita kopling mundur ke kanan belakang onrim kita lepas sudah mundur sendiri lepas kopling sudah mundur sendiri gak usah digas sudah mundur sendiri kita rem sekarang kita pindah gigi satu ke kiri depan oke sen kanan nah ini turunan kita rem karena menurun ada pickup yang mau muter kita kita cuma lepas kopling saja ya sama ngerim oke kita kasih gigi satu gigi dua gigi dua gigi gigi itu teman saya kita masih tetangga-tetangga saya kita sapa helok helok kiri ini tadi posisi duduknya salah ya terlalu tegak gini ya terlanjur settingan dengan kameranya seperti ini gak apa lah ini kita lepas kopling aja sudah jalan tapi pelan-pelan oke otw ke dealer ke dealer honda gigi tiga indah gigi empat posisi duduk saya enggak enak ini sebenarnya mau kita setting ulang sudah terlanjur jalan ada kaca yang kurang rapat itu ya di belakang itu bunyi oke kita sudah sampai desa ngelandung desa sebelah gigi empat kita rem pelan-pelan di jalan-jalan yang ramai untuk antisipasi kita selalu pel di jalan-jalan yang ramai Saya tidak biasa nyetir Ini kursinya tegak Kayak gini Tadi kok enggak Saya cek dulu ya Tidak apa-apa lanjutkan Sen kanan G4 ini Ini RPM nya berapa 2000 Mode Eco Tidak nyala Untuk Brio ini mode Eco nya RPM nya Sangat rendah ya Seribunan Itu baru nyala mode Eco nya Ini tidak mau nyala Oke Gigi 4 Kita nyala juga Pokoknya di RPM 1500 ini baru mau nyala Mode Eco nya Warnanya kuning mode Eco nya Kita coba ya Kita pindah gigi 5 Supaya RPM nya rendah Bentar Oke kita pindah gigi 5 Nah keluarkan mode Eco Karena RPM di bawah 2000 Untuk mode hemat nya Apa itu Brio Sama Avanza Beda Avanza itu RPM 2000 sampai 3000 Itu masih mode hemat 3000 pun masih Mode hemat nya muncul Warna hijau kalau di Avanza RPM nya tinggi Masih Cara mengemodi hemat Tapi kalau ini RPM 2000 ke atas Atau 2000 Lebih dikit Itu sudah hilang Ini masih ini ya Walaupun RPM 2000 ini masih Muncul ini Mode Eco warna kuning itu Yang ada tulisannya Eco Eco Berarti cara Cara mengemudi yang Baik Untuk Menggunakan Brio Itu tentunya beda Dengan Cara mengemudi yang hemat Atau yang efisien Menggunakan Avanza Kalau menggunakan Avanza Perpindahan gigi RPM 3000 Tidak masalah Kalau ini Perpindahan giginya Menurut saya harus 2000 2000 RPM 2000 Atau RPM 2 Disini ada 2 Itu harus pindah Kalau di atas 2 Sudah hilang mode Eco Mode efisiensi Penggunaan bahan bakar Kita sudah hilang Itu guys Karakternya Memang beda Oke Tapi lo kanan Pindah gigi 3 Tidak masalah gigi 3 Masih enak Tenaganya 2000 RPM 2000 RPM Eko nya hilang Ini sudah Ini sudah mak-mak Tabel saja Terlalu menengah Tidak jadi Kita ngalah saja Sama mak-mak Kita harus kasih kode Supaya tidak Salah paham Ini mau belok kiri Ini mau belok kiri Pasar Kaipun Kita rem dulu Kopling Pindah gigi 1 Pindah gigi 1 Karena ini Pelan Terlalu pelan Pindah gigi 1 Pelan masuknya Aduh mak-mak Ya robot dari kiri Oke Kita Merapat ke Kanan Terus apa itu Selamat datang Kota Madiun Jalan masuk Kota Madiun Dari arah Selatan Kita mau nyalip Tapi Masih banyak Mobil Parkir Di bau jalan Tidak nyampe Pelan-pelan Wah Pas lampu merah lagi Kita mau nganan Soalnya Kalau ngiri Langsung Jalan Jalan Bilok kiri Langsung Kalau mau nganan Harus Berhenti Di lampu merah Sini Ya ini Di rem Kopling Kita nolkan Kalau metik Ya tidak Di nolkan Kalau manual Nol aja Dan rem Ramai sekali Hari Kamis Ini Tanggalnya Berapa 16 Juni 2022 Kita Service Service Mobil Ke dealer Honda Paling banyak Service saya Ke dealer Dealer resmi Memang Walaupun Tidak semuanya Karena Kebetulan Mobilnya Baru-baru Karena Masih Gratis Oke Kita Ancap gas Kedua Kedua E Kedika Caranya Mulus Disini Baru Di Perbaiki Gas Rem Gas Rem Kalau Sudah Nyantai Kayak Gini Gas Rem Gas Rem Gitu Ini Daerah Nah Ini Sebelah Kiri Saya Ini Daerah Rumah Sakit Gria Wisada Terus Ini Pun Muh Universitas Muhammadiyah Madiun Sebelah Kiri Nah Kalau Kita Jalan Sudah Jalan Kayak Gini Kita Tinggal Gas Sama Ngerim Ini Tugasnya Kaki Kanan Kaki Kiri Jangan Ikut Ikutan Kaki Kiri Khusus Tugasnya Khusus Untuk Kopling Nah Pas Lampu Wijo Kita Pelan Pelan Karena Akhirnya Pas Lampu Wijo Alhamdulillah Lancar Nah Ini Masih Gigi Tiga Ini Samsat Daerah Kiri Saya Ini Samsat Ini Samsat Kota Madiun Kabupaten Samsat Kota Ada Sendiri Samsat Kabupaten Ada Sendiri Karena Beda Pemerintahan Jalan Santai Banget Karena Ya Di Dalam Kota Padat Lalu Lintasnya Walaupun Tidak Macet Tapi Termas Tergolong Padat Ya Oke Terem Gak jadi Kurangi Jalan MT Haryono Wow Bapak-bapaknya Kok Bilok-bilok Bahaya Sekali Saya Kaget Lampu Merah Lagi Ternyata Alhamdulillah Pas Lampu Hijau Kita Pindah Gigi 2 Dulu Wow Berhenti Pindah Gigi 1 Rayak Oke Gas Wah Hampu Merah Lagi Guys Tidak Jadi Kita Tidak Jadi Dapet Lampu Hijau Nya Aduh Ini Apa Sudah Apa Sudah Kita Telepon Dulu Hampir Sampai Mas Kita Sudah Kenal Di Dealernya Kita Cuma Telepon Aja Untuk Reservasi Biar Lebih Cepat Tidak Berbelit Antri Tidak Kadang Panjang Panjang Sekali Ini Man 2 Madiun Ke Kanan Ini Ke Kanan Ini Man 2 Madiun Kalau Posisi Berhenti Seperti Ini RPM Otomatis Di Angka 800 Atau Hampir 1000 Ini Ya Hampir 1000 Hampir 1 RPM Oke Jalan Kas 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 Sepi Alhamdulillah Oh Ya Saya Tadi Paling Depan Pantesan Sepi Nah Ini Rampai Lagi Kita Cari Selahnya Lampu Merah Malah Kena Lampu Merah Tadi Kurang Sedikit Lolos Lampu Merah Masihnya Belum Pas Terim Kayak Matic Ngerim Ngegas Ngerim Ngegas Itu Kalau Enggak Macet Kalau Macet Ya Kopling Main Merah Lagi Pokoknya Sekali Merah Ini Merah Terus Sekali Icu Icu Terus Karena Hampir Bersamaan Ritm Tapi Alhamdulillah Ini Cuma 13 Detik Sudah Jalan Tinggal Sebentar Lagi Sebentar Lagi Perempatan Kelegen Madiun Ini Udah Dua Satu Oke Jalan Lagi Tiga Ini Natuna Tempat Belajar Mobil Saya Promosikan Ini Banyak Sekali Disini Tempat Belajar Mobil Ada Natuna Ada Private Kalau Mau Belajar Saya Juga Bisa Tapi Biayanya Lumayan Karena Juga Masuk Youtube Oke Lan Lan Disini Mau Lari Kenceng Rawan Sekali Soalnya Lalu Lalu Lintas Lumayan Padat Dan Banyak Lalu Lalang Sepedah Motor Atau Orang Nyebrang Saya Mau Nyalip Ini Loh Tidak Dapat Celah Nyalip Pickup Suzuki Cherry 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 Yang Bak Bisa Dibuka Wah Itu Lampu Merah Tapi Sama Aja Pelan Pelan Sajalah Nah Itu Lampu Merah Juga Sampai Sampai Proliman Joyo Madiun Lagunya Dini Caknan Terim Sudah Nol Tadi Sudah Dernol Oke Ini Sampai Proliman Joyo Proliman Joyo Yang Dilakukan Dini Caknan Tempat Shooting Di Sebelah Kanan Saya Ini Ini Ke Kanan Proliman Itu Tempat Shooting Dini Caknan Itu Guys Lumayan Lama Ya Lampu Merah Sini Berhentinya Lama Tapi Jalannya Cuma Sebentar Ini SMK Sini Masih Berapa Detik Lagi Belum Ada Oke Kita Gas EG3 Wah Awas 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 Ada Orang Parkir Ini Transmart Madiun Sawapi Sekali Transmart Depan Saya Ini Ada Sun City Taman Ober Madiun AC Kurang Dingin Wah Ini Ada Sepur Sepur Nah Itu Kan Ada Kereta Api Kalau Bahasa Jawanya Sepur Sepur Lewat Tar Rem Dulu Sudah Jalan Masih Belum Jalan Wah Masih Banyak Satu Satu Dua Dua Tiga Empat Dan Tapi Ini Bukan Amu Merah Sehingga Kita Cuma Nunggu Jalannya Saja Sebentar Sudah Sudah Hampir Sampai Cuma Dekat Situ Aja Lokasi Dealernya Honda Madiun Dealernya Namanya Doaler Honda Bintang Madiun Ini Ada Acara Apa Ini Acara Pejabat 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 Apa Siapan Kopling Gigi Jalan Ini Kalau Merayap Gini Caranya Tutorial Merayap Kopling Aja Dah Kita Rim Oke Kalau Berhenti Lepaskan Kopling Sementara Kita Rim Dulu Kopling Lagi Gigi Satu Lepaskan Kampas Kopling Karena Ini Belum Jalan Masih Saya Pegang Sementara Nah Ini Sudah Jalan Kita Lepaskan Sudah Jalan Ini Merayap Ini Gigi Satu Tidak Saya Apa Sudah Merayap Tambah Gas Sedikit Sedikit Tambah Gas Sedikit Sedikit Nah Ini Sekalian Praktek Di Kemacetan Atau Jalan Merayap Jalan Merayap Pake Gigi Satu Aja Kayak Gini Jadi Oke Bisa Jalan Merayap Gini Jangan Gigi Dua Gigi Dua Terlalu Lari Terlalu Laju Mobilnya Gigi Satu Pelan Pelan Tanda Bagul Penjual Bakso Oke Kita Kasih Jalan Oke Pelan Pelan Gigi Satu Aja Ini Saya Tambahkan Gas Sedikit Sedikit Kita Pindah Gigi Dua Ini Karena Sudah Jalan Nah Gigi Dua Aja Jadi Kopling Itu Walaupun Macet Tetap Awet Gak Dipegang Terus Ya Biasanya Kalau Ditanjakan Rawan Agak Sulit Juga Kalau Ditanjakan Macet Gak Terbiasa Ya Pasti Pegang Kopling Terus Ya Gigi Tiga Terim Terim Cuma Ngerim Saja Jalan Lagi Sudah Perbaikan Jalan Ini Sudah Sampai Di Bunda Bintang Madiun Nah Ini Sebelah Kiri Saya Ini Disambut Satpam Disambut oleh Satpam Ya Namui Mas Dimas Repair Pergi Sampai Dicu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you The next video Bye Bye